Peluncuran kereta api Belambangan Ekspres merupakan salah satu kesiapan PT KAI Dompat Semarang untuk menghadapi libur natal dan tahun baru 2023. Selain itu kereta api Belambangan Ekspres juga diharapkan bisa memberi dampak positif di sektor pariwisata bagi kota Semarang dan kota Banyuwangi serta daerah-daerah lain yang dilalui. Adanya kereta api baru ini juga mempermudah koneksi perjalanan dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun-stasiun besar yang ada di Jawa Timur yang sebelumnya harus terputus di Surabaya. Kereta api Belambangan hari ini dari Semarang Tawang tujuan ke Ketapang Banyuwangi lewatnya Surabaya Pasaturi. Berhenti di stasiun-stasiun besar di wilayah kota Jawa Tengah maupun di Jawa Timur seperti Jepung, Bojonegoro, Surabaya Pasaturi sendiri, Pasuruan, Jember, Propolinggo, Jember, Talistel, Karangasem, sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Salah seorang penumpang mengaku senang dengan hadirnya kereta api Belambangan Ekspres karena dia tidak lagi kesusahan untuk berganti kereta di Surabaya. Kini Lili bisa langsung menuju Banyuwangi tanpa rasa khawatir karena perjalanan sekali langsung sampai ini membuatnya merasa aman terlebih jika ingin melakukan perjalanan sendiri. Wah senang sekali ada ini ya, terutama saya lansia orang wanita ya. Saya merasa aman, nyaman, tanpa harus transit, nunggu dan sebagainya. Biasanya kan kita ke Pasaturi masih naik taksi, ganti ke Gubeng, masih nunggu lagi, terus baru ke Banyuwangi, capek sekali, selain itu kurang aman tengah malam. Sudah barang-barang dan sebagainya. Kalau kita sendirian enak ini, enak sekali ada kereta api ini. Kereta api Belombangan Ekspres memiliki sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati penumpang seperti ruang restorasi, toilet, peningin ruangan, layar hiburan, stop kontak untuk charger, dan fasilitas penunjang perjalanan dan keamanan perjalanan lainnya. Untuk tarif tiket eksekutif Rp250.000, sedangkan tarif ekonomi Rp150.000. Promo diskon ini berlaku mulai dari tanggal 2 hingga 18 Desember 2022. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.